Halo, selamat datang di Sepada Untirta. Saya Aceh Nasnawi, dosen mata kuliah studi ke Bantenan yang hari ini akan memaparkan tentang runtuhnya Kesultanan Banten. Saya awali dengan sejarah Sultan pertama Sultan Nasanuddin, putra dari Sultan Sunan Gunung Jati yang kemudian memimpin Kesultanan di Banten. Banten dikenal luas bukan hanya di dalam negeri tetapi juga sampai ke mancanegara. Dan Banten dikenal lagi bukan hanya soal-soal keagamaan tetapi sudah meluas ke soal pertanian, perdagangan. Yang sangat menarik di Kesultanan Banten ini adalah karena di Kesultanan Banten mempunyai satu wilayah yang namanya Pelabuhan di Karangantu. Dan Karangantu ini pada zamannya menjadi pelabuhan bukan saja regional, nasional tetapi menjadi juga pelabuhan secara internasional. Negara-negara pun pada berdatangan antara lain ada Portugis kemudian juga Belanda yang datang. Nah, kaitannya adalah dalam rangka perdagangan. Tapi menjadi persoalan bahwa Banten ini ternyata punya karipan-karipan sosial yang memang ada di lingkungan Kesultanan Banten. Seperti juga ada stratifikasi soal sosial. Ada Kiai, ada Santri, ada Jawara. Kemudian juga dari sistem kekuasaan juga dibagi di sana. Ada Sultan, ada Kadi, kemudian juga ada Wasir. Kemudian ada tokoh-tokoh intelektual atau negarawan. Sultan Ageng Tirta Yasa, Sehenawai Al-Bantani. Tapi yang sangat menarik ini, mudah-mudahan semua memahami bahwa Kesultanan Banten ini ternyata juga satu-satunya Kesultanan yang punya namanya Duta Besar. Dan ini juga bukan dari ahli fisik atau ahli gitu hukum interasional. Tapi yang diangkat adalah dari ulama besar yang ada di Bantam. Alhamdulillah ini mewakili ada di Belanda. Selanjutnya yang sangat menarik bahwa ada satu lagi yang menjadi perhatian dunia di samping perdagangan rempah-rempah adalah pertanian. Karena di Bantam ini ternyata pertaniannya sudah modern. Karena sudah diatur bagaimana tata cara untuk pengaliran atau mengairkan aliran-aliran air yang ada di persawahan. Ini menjadi percontohan yang sekarang oleh perguan tinggi-perguan tinggi yang ada di Indonesia. Perlu kita ketahui bersama juga bahwa dari Kesultanan ini yang mengakibatkan daya tarik yang luar biasa, puncak percayaannya adalah pada Sultan Ageng Tertayasa yang sekarang diabadikan dengan nama Kampus Universitas Sultan Ageng Tertayasa. Tetapi terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Karena VOC diam-diam ternyata ini mendukung salah satu putranya Sultan Haji. Bahwa tidak setuju dengan kepemimpinan Sultan Ageng Tertayasa. Oleh karena itu Sultan Haji ingin merebut kekuasaan itu didukung oleh VOC. Diam-diam VOC ini membantu untuk meruntukkan atau merebut kekuasaan yang ada di Kesultanan Banten ini. Yang oleh karena itu akhirnya Sultan Ageng Tertayasa ditangkap dan kemudian dibawa ke Jakarta yang oleh orang-orang Kesultanan begitu bahwa ditangkapnya ini dianggap peruntunnya Kesultanan Banten. Oleh karena itu dalam sejarah dinyatakan Sultan Ageng Tertayasa itu setelah meninggal dunia di Jakarta itu dibawa jenajahnya ke Kesultanan tetapi sebetulnya yang orang mengira ada di Kesultanan jenajahnya dibawa ke kampung yang namanya kampung yang ada di Tritayasa yang sekarang sering dijadikan untuk jarah semua para warga yang ada di Kesultanan Banten. Nah ini sedikit ulasan tentang runtuhnya. Tapi kenapa bisa runtuh kalau kita melihat ya sejarah Banten yang saya katakan tadi keharifan sosial politik Banten itu sebetulnya sudah diakui. Kenapa? Dengan adanya stratifikasi sosial, ada Kiai, ada Santri, ada Jawara ini pengakuan sebetulnya oleh Kesultanan. Kemudian sitem kekuasaan juga Sultan, ada Kadi ya. Karena ada pengadilannya begitu. Nah kemudian tokoh-tokoh yang dikenal juga, negarawan salah satunya yang kemudian ikut menidikan di Mekah yang namanya Sheikh Nawawi Al-Bantani yang dijadikan imam besar di Mekah dan kemudian meninggal juga di makamkan di Mekah. Semua ini, tarifan yang ada itu ternyata berubah total setelah runtuhnya Kesultanan Banten yang oleh perpecahan antara orang tua dengan anak. Nah oleh karena itu, 200 tahun kalau menghitung sekarang berarti sudah tidak ada lagi Kesultanan. Yang ada adalah peninggalan-peninggalan Kesultanan. Ada yang namanya bekas kerajaan kita ya, Kesultanan kita. Ada Sorosuan, ada Kaibon, ada Bentengnya. Nah, tetapi yang menjadi persoalan di mata masyarakat seakan-akan kita ini masih mampu untuk mendidikan Kesultanan. Saya sebagai dosen, ikut juga mengkaji, ternyata untuk tadi mendeklarasikan sebagai Sultan itu tidak mudah. Tidak mudah. Ini sudah ada bukti yang menyatakan katanya bahwa turunannya menjadi Sultan ternyata oleh pengadilan pun dibatalkan. Nah, kenapa? Karena sudah 200 tahun sudah dianggap tidak ada. Kemudian diganti dengan keresidenan. Alhamdulillah keresidenan akhirnya diganti sekarang dengan gubernuran. Berarti tahun 2000 kita ini sudah tidak ada Sultan, tapi yang ada adalah bentuknya pemerintah Provinsi Banten dengan gubernur yang ada sekarang ini. Terus bagaimana? Sebagai penutup mungkin kami menyampaikan, silahkan akui bahwa Anda-Anda mungkin turunannya Kesultanan. Ya, dengan gelar ini dan itu. Tetapi jangan menyatakan, mendeklarasikan bahwa Anda adalah Sultan yang berkuasa. Karena sudah tidak ada Kesultanan. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan materi yang pertama. Terima kasih. Selanjutnya, soal Banten ini ternyata juga menyisakan peninggalan-peninggalan yang sangat baik, sangat bermanfaat, dan juga menunjang pembangunan khususnya di Banten, umumnya di Indonesia. Yang pertama tadi saya sampaikan, soal perdagangan ini menjadikan perdagangan secara internasional. Kemudian yang kedua, soal pertanian. Nah, untuk pertanian ini, yang akhir-akhir ini menjadi satu percontohan, bahwa pertanian yang ada di wilayah Banten, itu menjadi tolak ukur keberhasilan. Salah satu perguruan tinggi yang sudah mensurvey adalah IPB dari Bogor. Dan IPB ini ternyata begitu, ini tertarik sekali, begitu para guru besar naik ke namanya Menara Banten, melihat seluruh wilayah Banten yang ada di bawah ususnya untuk kesultanan, beliau semua guru besar menyatakan bahwa ini ternyata pertanian yang sangat baik sekali. Salah satu contoh adanya aliran-aliran air untuk pengairan, itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana memberikan air-air itu atau pembagian air-air kepada sawah-sawah yang ada di lingkungan pertanian yang ada di Banten. Kemudian yang ketiga, ternyata antara laut dengan daratan khususnya pertanian itu dekat sekali. Maka ada pola yang kedua dikembangkan juga di Kesultanan Banten ini adalah perikanan. Maka di Kesultanan Banten ternyata juga banyak empang-empang yang sekarang kita bisa lihat peninggalannya. Dan kelihatan sekali bahwa itu menjadikan tolak ukur keberhasilan Kesultanan Banten selama dari pimpinan yang pertama sampai yang terakhir. Yaitu runtuhnya Kesultanan yang kemudian dilanjutkan dengan kresidenan, dilanjutkan lagi sekarang gubernuran. Tapi kalau kita kembali ke masa lalu, bahwa peninggalan itu ternyata juga memberikan sistem pendidikan yang baik atau education. Apa yang bisa kita lihat? Bagaimana memberikan pelajaran-pelajaran tentang soal kelautan. Karena kita kebetulan juga wilayahnya masuk kepada wilayah kelautan, kemudian adanya pelabuhan. Kemudian yang kedua memberikan juga proses pendidikan tentang pertanian. Banten memberikan pertanian ini bukan main begitu. Menurut para pakar, guru besar dari PB, selama beliau mengajar mengatakan baru kali ini melihat dari atas, dari menara masjid bahwa Banten itu sudah punya sistem pertanian yang sangat maju. Yang ketiga adalah proses pendidikan bagaimana yang hari ini sampai mungkin nanti ke depan kita selalu bicara karakter. Banten sudah memberikan satu pendidikan karakter. Apa buktinya? Buktinya adalah karena di Banten pendidikan itu dimulai dari pendidikan pesantren-pesantren yang ada. Dari yang salafia sampai pendidikan yang umum. Sekarang malah sudah berkembang, pendidikan agamanya sudah modern. Ini diawali dari sejarah adanya santri-santi yang ada di lingkungan Banten. Nah kemudian di samping tiga pendidikan yang bisa kita ikuti sampai sekarang, secara umum ada yang dipegang oleh dunia internasional, ternyata Banten sudah memiliki ahli-ahli politik. Nah ini menunjukkan bahwa Banten sudah ada perwakilan untuk hubungan internasional. Inilah makanya saya katakan awal bahwa di Banten ini sudah ada duta besar. Dan duta besar itu bukan dari ahli politik, tetapi dari ulama besar yang mempunyai kemudian memahami soal-soal hubungan internasional. Jadi dikatakan bahwa di Indonesia ada kesultanan, hanya kesultanan Banten yang mempunyai, tadi adalah yang mempunyai duta besar, kemudian juga ada pola-pola pendidikan. Satu pendidikan untuk santri, yang kedua pendidikan untuk umum. Kemudian pendidikan perdagangan dan pendidikan pertanian yang berkembang sampai sekarang. Alhamdulillah di lingkungan Banten sekarang ini pendidikan pertanian dikembangkan di salah satu pergulan yang ada di Untirta, yaitu ada fakultas pertanian. Dan ini tidak terlepas dengan sejarah Banten itu sendiri. Selanjutnya, yang harus kita perhatikan juga bahwa Banten ini tidak sekedar hanya dari pendidikan yang tiga itu, tapi Banten memberikan satu kontribusi yang besar terhadap dunia. Karena cendikiawan yang dari Banten pun datang ke Mekah, di Mekah akhirnya menjadi ulama besar, yang kemudian juga dikenal dengan imam besar masjid, Masjidil Haram. Terima kasih. Saya telah menyampaikan sepada ya Untirta, dan mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih.